ini tadi supaya tambah enak sarden sudah mateng siap dihidangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan aku pagi ini aku mau memasak sarden ya teman-teman mau masak lagi yang lebih enak dan ini aku mau memakai bumbu serai ya bumbu serainya ini aku mau berhubung kemarin aku enggak beli bumbu pawon ini aku mau mengambil mau mengambil di kebun di belakang rumah ya ini aku mempunyai bumbu pawon serai tapi serai saja ini teman-teman jainya enggak ada tapi aku di rumah masih ada jai sedikit serainya enggak ada ini aku aku mau mengambil di belakang rumah nah ini aku mau mengambil bumbu dapur di sini ya teman-teman kemarin dipotongi atasnya ini sama yunga timah yang bersihin rumput di sini ini atasnya dibunggeli semua enggak papa yang penting enggak mati ini lumayan ya kemarin enggak beli bumbu pawon ternyata di belakang rumah ada ini pohon durian pohon duriannya ini sudah mengembang teman-teman Alhamdulillah semoga menjadi buah buah tidak rontok menjadi buah yang lebat ini aku mau memasaknya di dapur mari teman-teman ikuti aku ya memasak sarden ini pak suami baru mencuci mobil ini teman-teman aku mempunyai sarden ikan tongkol ini sarden ikan tongkol dan akan aku tambah lagi dengan bumbu bawang merah ini lombok utuh nanti dan ini ada serai dan ini ada jahe dan akan aku tambahi oncelang sama ledri sebenarnya teman-teman aku ini punya ada bawang merahnya berhubung bawang merahnya habis ini pakai bumbu seadanya nah ini dan aku juga memakai bumbu kaldu jamur ini teman-teman nah ini nyalakan apinya ini sarden ini sarden ikan tongkolnya akan aku buka ya teman-teman ini sudah aku buka nah ini ini bawang putihnya diiris sebenarnya ini bumbunya ada bawang merahnya teman-teman ini bawang merahnya lebih jadi enggak pakai bawang merah bumbu seadanya aja ya tetap masih enak tetap enak walaupun bumbu tambahnya seadanya ini lomboknya aku utuhkan saja ini jahenya dikepek ya jahenya dikepek saja nah ini serai juga dikepek ya teman-teman diiris kecil-kecil buangkan menyak bawang merah bawang putihnya dimasukkan teman-teman tomatnya dimasukkan ini serainya sama dayanya dimasukkan 10 ikan tongkolnya gede-gede ya mantap ada 55 ikan tongkolnya teman-teman ini aku tambah air sedikit ya teman-teman ini ikan apa ya teman-teman ya ini ikan tongkol apa ikan apa ya ini ya enggak tahu ya ini karena apa yang penting enak ya teman-teman ini aku pakenya lombok utuh teman-teman biar gak pedes soalnya masih punya apa anak kecil enggak doyan pedes yang pengen pedes nyeplos lombok yang utuh itu teman-teman ini aku mengiris kontra ledri tadi ya ini sudah aku cuci untuk memasukkan ini aku tambahin dengan kaldu jamur teman-teman ini aku pakai kaldu jamur untuk menambah masakan sardin ini tadi supaya tambah enak ditambahin kecap ya teman-teman uh tambah lezat nih nih dan diaduk-aduk supaya kecapnya merata sampai lagi dikit selang ledri dimasukkan teman-teman jadi istimewa masakan sardinnya teman-teman enak enak cek rasa dulu ya teman-teman sudah enak mantap sardin sudah matang siap dihidangkan selamat menikmati selamat menikmati makan sardin sarapan dengan sardin ini sardinnya siap dihidangkan ya teman-teman sarapan dengan sardin merah matang siap dihidangkan untuk sarapan keluarga sarden dengan bumbu tambahan yang membuat sarden lebih enak teman-teman aku mau sarapan dengan sarden ya teman-teman ini aku pakai lombok utuh 23 indolita ini aku mau sarapan dengan sarden ya teman-teman ini ini masih ada rupuk ada buah semangka kemarin yang beli segini 28 ribu nah ini aku mau makan mau sarapan dengan sarden dan kerupuk ya teman-teman mari teman-teman kita sarapan bersama ayo yang belum sarapan segera ambil pireng nasi dan sayur lauknya mari kita makan bersama aku Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa berdoa ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lebih enak nikmat apuan sukanya pedis teman-teman kalau gak ada gak pedis itu hampa rasanya kamu makan kurang ada yang kurang gitu ini lagi kurang pedis ini maunya terus lombok ya ini lombok kalau teman-teman di rumah punya sarden di bumbu seperti ini tadi teman-teman ditambahi bumbu seperti aku tadi nanti tambah masakannya tambah set ini lombok ya ini plus lombok oh iya teman-teman di rumah pagi ini masak apa kalian teman-teman udah matengan belum masaknya ini ikannya durinya lunak kok teman-teman ini durinya udah lunak terus lombok ini udah habiskan teman-teman teman-teman punya sarden di rumah dimasak seperti ini bakalan habisin nasi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai dan terima kasih yang teman-teman yang baru bergabung yang baru menemukan channel aku jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan video aku yang terbaru terima kasih atas dukungan kalian semua semoga kalian saya doakan dimudahkan semua usahanya dilancarkan semua rezekinya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati